Kita ke informasi lainnya pemirsa, sore ini tim Garuda Indonesia akan menghadapi Kamboja di Stadion Glora Bung Karno dalam Piala AFF 2022. Pertandingan nanti sore merupakan laga pertama bagi Indonesia dan laga kedua bagi Kamboja, usai mengalahkan tim Nas Filipina di laga sebelumnya. Bertanding di kandang sendiri sebagai tuan rumah tentu menjadi keuntungan bagi Indonesia karena akan mendapatkan dukungan dari ribuan penonton. Namun tim Nas tidak bisa menganggap remeh Kamboja yang saat ini dalam kondisi bagus, usai mengalahkan Filipina. Ketua DPP Pemuda Partai Perindo, Effendi Syakputra menyatakan laga ini menjadi momentum awal yang membuka jalan tim Nas menuju semifinal Piala AFF 2022. Apalagi dengan bergabungnya Coach Sintayong yang memiliki pengalaman dalam memoles Garuda Muda. Saya pikir peluangnya cukup terbuka ya, lawan Kamboja ya. Lawan Kamboja kita selalu unggul dalam komposisi pemain dengan Kamboja. Tapi jangan lupa Kamboja juga sepak bolanya mulai naik. Dibuktikan aja ya pertandingan pertama mereka menang. Jadi saya pikir ini tantangan awal yang harus dituntaskan oleh tim Nas Indonesia. Tiga poin saya yakin bisa.